Hai hai everybody jumpa lagi dengan aku Angel Twin udah lama ya aku nggak bikin YouTube ya ada yang kangen enggak ya maafin ya udah lama nggak bikin YouTube nih karena ya kan aku masa transisi tinggal di Jerman nih kemarin juga harus aku terus bahasa Jerman jadi aku mau fokus dulu gitu dan sekarang aku mau bikin YouTube lagi nih aku mau bikin temanya itu jalan-jalan ke Rumon part dua jadi kalau di Jerman itu biasanya itu kalau lagi musim panas gini tuh banyak sel gitu yang aku tahu sih sekitarnya Jerman juga ya aku nggak tahu ya seluruh Eropa atau enggak cuman kalau lagi musim panas tuh emang jos gandos kayak gitu tahun lalu aku juga pergi ke Rumon itu tapi bulan Agustus dan emang diskonnya aja gila dah jadi beli harga beli barang brand tapi harganya harga enggak brand ya tetap harga brand sih cuman ya masih oke banget gitu harganya masih cocoklah untuk di kantong bahkan untuk mahasiswa ya termasuknya ya yuk kita ikutin video aku selanjutnya kali ini diskonya aja gila atau enggak ya ikutin terus tapi sebelumnya jangan lupa like subscribe dan komen ya Thank you Hai guys ini aku udah masuk ke Rumon di kondisinya seperti ini udah rame banget padahal aku nyampe itu jam setengah satu siang udah kayak cendol guys nih guys diskonya 40% nih dari 375 euro jadi 225 ini Bali ya nih guys ada yang diskon sampai 54 persen guys yang Tommy Hilfiger juga antri panjang sekali yang buku bos nih guys sepatu ini original price-nya 560 di harga outlet jadi cuman 250 euro lumayan kan hampir setengah harganya sendiri ini tas gucci cowok original price-nya 200 euro harga outlet jadi 140 euro itu tas yang kayaknya yang tacho yang paling murah yang kemen aku sekilas lihat ya karena emang enggak terlalu lihat yang tas-tas yang cowok itu Hai gucci ini bener-bener lagi enggak ada sel ya cuman emang kau dibandingin dari original price dibandingin dengan harga otot emang lumayan banget hampir setengah harga sendiri ya guys kalau kalian ke Rurmon kayaknya kalian butuh waktu seharian deh karena ototnya banyak banget dan kalian harus yang harus antri tapi worth it banget sih guys antrinya kayak begini jadi disini juga tersedia beberapa restoran gitu ya guys ini kalau lapar jangan takut dah wah disini ternyata di Belanda itu agak beda ya guys sama yang di Jerman kalau di Jerman itu kita masuk toko kita pakai masker tapi kalau disini tuh sama sekali nggak pakai masker gitu cuman ya emang biasanya kalau lagi musim panas ini emang antrinya panjang banget cuma sekarang lebih panjang ya dikarenakan dibatesin gitu kalau mau masuk toko-tokonya itu antri semua bahkan donat pun antrinya kayak gitu guys antri donat udah kayak antri guci guys ini Burberry guys kita lihat yuk yang Burberry antri sepanjang apa ya kalau sepanjang kelihatan saya dari sini yang di Burberry justru nggak antri sama sekali Wah amazing ini Wah betul guys yang Burberry nggak antri sama sekali ya mungkin harganya mungkin ya lagi nggak yang diskon total gitu kali ya Wah Wah salah guys ternyata di sampingnya ada lagi nih antrinya tapi ya enggak emang enggak seberapa sih segitu aja nih harga di guns guys kalau bisa tuh 10% kode 20% 3-30% 4-40% hmm gurih deh Halo guys ini adalah barang-barang yang kemarin aku beli di Rumon ya ini ada crocs ini punya sama aku ini ada baju gun yang tiga ini punya suami akunya aku beli 4 yang satu ini punya aku kenapa belinya empat ya karena kalau beli empat dapat diskonnya lebih banyak 40% sih kalau satu 10% 2-20% kalau nggak salah 3-30% 4-30% tuh aku sudah ambil videonya yang harga priceless yang promo-promo yang diganti tuh terus ini tas gucci punya aku ini sepatu gucci punya Sony aku ke sini aku juga beli body butter dari body shop dan body cream untuk body shop eh dan body cream dari body shop maaf ya Oke kita lihat dulu dari sebelah kanan ini crocs ya ini crocs cowok ya biasa ya ini harganya 32 euro ini kemarin diskon 30% awalnya sih yang disini harganya 50 euro jadi 32 euro terus ini yang baju kan kita mulai dari sini juga dulu deh ini dari harga 16 euro jadi 8 euro ini semua dari harga opet kalau di diskon lagi ya guys kalau yang ini ini siapa harga normal otak tidak diskon ini 7,70 euro coba di kayaknya satu euro itu sekitar mungkin 15.800 atau 16.000 aku kurang ngerti ya udah nggak update lagi terus ini yang bajukan ini ini dari 80 euro jadi 56 euro ini awal harga 80 lalu kan promo nih jadi 56 terus aku karena beli 4 aku dapat potongan semakin 40% nih guys biasa sih ya model-model gitu aja sih ini yang punya suami dari 90 euro jadi 63 euro ya ini semua sama 90 euro jadi 63 euro ya gini-gini aja sih lalu dari total itu kan aku dapat potongan 40% ya jadi totalnya aku cuma bayar 147 euro aku dapat 4 baju kalau normalnya sih kalau normalnya sih kalau normalnya sih yang ada di kota aku itu mungkin cuma dapet satu baju aja sih satu ya sampai kalau lagi promo mungkin bisa dua baju sih tapi karena di otak lalu dapat diskon dan diskon lagi diskon melimpah jadinya aku bisa dapat 4 dengan harga cuma 147 euro eh ya 147 euro oke sekarang nih ini guci nih cuman yang ini gini aja sih simpel sekali sih ini karena kebanyakan kemarin sebenarnya di guci itu enggak ada diskon guys wuh setidak cuman ya karena harga outlet masih ya oke lah ya ya ini kecil ini juga ya ada tali panjangnya juga kecil gitu nih ya kali panjangnya belum aku buka masih baru belum aku bongkar-bongkar nih karena semalam udah capek capek antri jadi kemarin demi tas ini dan satu ini aku rela antri dua jam guys jadi di store-nya itu yang paling panjang antrinya adalah satu di guci yang kedua adalah Tommy Hilviga di Tommy Hilviga itu aku enggak sempat masuk karena ya sudah capek antri yang di guci ini selama dua jam jadi aku beberapa masuk ke tempat yang proks ini enggak terlalu panjang yang gini juga enggak terlalu panjang jadi ya ya okelah sepan kalau untuk antri yang panjang banget menyerah deh ini sepatu suami aku ini biasa banget sih ini kayak suhu biasa aja sih jadi kemarin itu kebanyakan itu ya guys kalau sepatu cowok sih simpel-simpel tapi elegan kalau sepatu yang cewek menurut aku itu aku lebih suka kamu yang kemarin ya aku yang kemarin aku lebih suka merek yang Michael Kors lebih modis gitu terus tas-tasnya itu lebih cenderung ke dewasa yang kemarin jadi lebih banyak ke bling-bling yang lebih kayak dewasa muda gitu sih kalau aku emang suka yang simpel jadi aku sukanya kecil-kecil yang biasa-biasa aja enggak bling-bling menurut aku kok yang bling-bling itu kalau ada manik-maniknya ya kalau ada aksesorisnya yang satu yang lepas selesai sudah jadi penting yang gini cari aman Oke deh sekian video aku hari ini tunggu next video aku ya jangan lupa like subscribe dan komen Tuhan memberkati God bless you sama ya guys ya pokoknya you are best dah bye bye selamat menikmati